Diketahui, YSL baru saja meluncurkan koleksi lipstick terbaru mereka bernama, YSL Love Cine, di Indonesia. Dalam acara tersebut, Fuji terlihat bertemu dengan sejumlah selebriti dan kol kenamaan dalam acara tersebut, mulai dari Naura Ayu, Sarah Tumiwa, Nicole Parham, dan masih banyak lagi. Dalam potret yang beredar di media sosial, tanpa selebgram 21 tahun itu mengenakan busana bernuansa hitam seperti para tamu yang hadir lainnya. Dibagikan Sarah Tumiwa, yang juga merupakan sahabatnya, foto-foto Fuji tampil cantik dengan mini dress hitam sleveless berkerah dengan rufle putih di bagian dada pun langsung mencuri perhatian banyak mata. Putri Haji Faisal itu juga menata rambutnya dengan gaya half-up half-down hair dengan gelombang longgar dan makeup flawless yang membuatnya tampak mempesona. Tentunya dengan menggunakan lipstick, YSL Love Cine, terbaru. Untuk melengkapi penampilan tersebut, Fuji juga menambahkan boots hitam yang senada dengan busananya, serta tas dari rumah mode selin yakni Shoulder Backlot Inshini Chalfskin seharga Rp47, 5 jutaan. Gayanya ini pun langsung dibagikan oleh sejumlah akun di media sosial hingga mendapatkan komentar beragam. Tak sedikit yang menyindir haters melihat Fuji yang kini semakin bersinar. Mana YG panas? Ini ada YG makin menyalani good girl Fuji, eh tulis mbah. Pertemanannya berkelas, walaupun ban artis TPI kempulannya orang dua hebat semua, nyala Fujiku, eh ujar ham. Diem dua langsung gebrakani Fuji, eh ungkap set. Haters, Fuji ngintilin Erika, Fuji pasti diajak sartum. Pantau terus Yeha biar kalian makin kejang, itambah Henieha. Selain itu perbandingan kembali melibatkan nama Aliyah Masaid dan Fuji. Kali ini karena mereka sama-sama datang ke konser Bruno Mars di Jakarta. Meski menghadiri konser yang sama, kedua figur publik ini diduga membeli tiket yang berbeda. Dilihat dari tempat berdiri, tiket Aliyah diduga lebih mahal dari milik Fuji. Usai persoalan tiket dan tempat menonton, kini perbandingan yang dibahas netizen mengenai penampilan atau outfit Aliyah dan Fuji saat datang ke konser tersebut. Dilansir dari akun TikTok Inilah Aku 91 pada Jumat, 13 September 2024, penampilan Aliyah begitu simpel. Istri dari tarik itu memadukan celana jeans pendek dengan atasan berlengan panjang. Atasan pilihan Aliyah pun hanya berupa kaos bernuansa krem. Bersama penampilannya tersebut, AL menenteng tas dari merek asal Perancis, Chanel. Sederhananya penampilan Aliyah ini dibandingkan dengan Fuji. Outfit Fuji malah dikritik karena dianggap seperti datang ke konser dangdut. Mantan pacar tarik itu juga mengenakan jeans sebagai bawahan. Namun atasan yang dikenakannya dinilai lebih terbuka di bagian punggung dengan warna merah menyala. AAL outfitmu kenapa nggak kayak lagi nonton dangdut sih? Ini terlalu simpel Al, eh komentar seorang warganet. Ia harusnya ramai kayak mau ke pasar malam, kayak yang sana, diduga Fuji. Ia tambah yang lain. Pakaian AAL simple banget. Nggak riway nggak gombor-gombor mana kulitnya bersih banget. Ipuji warganet yang lainnya. Youtuber Tarik Halilintar mengungkap Aliyah Masaid diduga mengalami masalah mental attention deficit hyperactivity disorder. ADHD. Terima kasih telah menonton!